Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini 12 Agustus 2023 Anies ke Magelang dan disambut dengan poster Isinya Jawa Tengah menolak Anies Baswedan Karena intoleran Kemudian kita lihat lagi banyak sekali spandu-spandu yang disebarkan Di setiap Anies berada di suatu daerah Ini adalah permainan yang tentu saja disponsori Oleh mereka yang diduga punya kekuasaan Kekuasaan bisa uang, bisa kekuasaan politik Dan menarik sekali apa yang ditulis oleh Dr. Tony Rashid Dia dalam judul artikel dia itu yang sudah agak lama disebarkan di media sosial Berjudul Seribu Cara Jegal Anies Jadi ini menarik sekali dan memang itulah yang terjadi Jadi cara menjegal Anies itu pertama melalui cara yang konstitusional Yaitu dengan menunda pemilu Dan ini sudah lama kita dengar Dan tetap saja ada usaha untuk menunda pemilu Kemarin MPR bertemu dengan Presiden Dan ada salah seorang wakil ketua MPR mengatakan Undang-undang dasar 45 Berpeluang untuk diamandemen Guna membuat aturan kalau terjadi keadaan darurat Nah ini juga cara untuk menunda pemilu Dan tentu intinya itu adalah untuk menjegal Anies Baswedan Kemudian Sekarang ini juga lagi rame gitu Ingin menurunkan batas umur Jawab pres itu dari 40 menjadi 35 Saya kira Masyarakat bisa menduga siapa yang Dituju dari Amendemen ini Ini apa Usulan ke MK Untuk dilakukan judicial review Dan dari PDIP sudah menolak Tentu mereka sudah mencium Ada cara-cara yang ingin dilakukan Dalam rangka ya cawe-cawe Kemudian Sudah-sudah sekalian Cara untuk menjegal Anies Selain melalui cara-cara yang konstitusional Juga melalui cara hukum Jadi kita tahu beberapa waktu lalu Dan itu ramai sekali Diisukan bahwa Anies akan Dijebloskan ke penjara oleh KPK Dengan dugaan Kasus Formula E Yang katanya ada korupsi disitu Tapi Menurut Sudirman Sae Sudah mereka melakukan Pertemuan Sidang untuk melihat Adakah unsur-unsur Korupsi di dalam penyelenggaraan Formula E Ternyata sudah 17 kali KPK tidak menemukan Bukti-bukti itu Dan sekarang hilang Kayak ditelan Apa Masa saja Tidak ada lagi Kita kedengaran Tapi bisa saja pada suatu saat Muncul kembali lagi Kemudian Sudara-sudara sekalian Selain Melalui jalur hukum Untuk menjebloskan Anies Agar Tidak menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024 2024 juga secara politik Jadi secara politik itu Ya kita tahu Sudah rame sekali Beberapa waktu lalu itu Jaya Soprana Seorang budayawan Yang kondang Mengatakan bahwa Calon Presiden itu Hanya dua pasang Dan Anies memang Tidak Dibolehkan Dia harus dihabisi Itu Jaya Soprana Yang ngomong Dan banyak sekali Disarekan di media Sosial Selain itu juga Melalui televisi Yusuf Wanandi Pendiri CSIS Mengatakan Bahwa Calon Presiden 2024 Hanya Dua pasang Dan tidak ada Anies Baswedan Jadi ini Cara-cara politik Yang dilakukan Untuk menjegalah Anies Baswedan Selain itu juga Kita tahu Golkar Misalnya Sudah mengatakan Tidak mungkin Mendukung Anies Baswedan Kemudian juga Mereka bertemu Dengan SBE Kemudian juga PAN sudah mengatakan Tidak mungkin Mendukung Anies Dan lain-lain Sebagainya Tidak hanya itu Tetapi juga Ada Toko-toko Yang merupakan Bahagian dari Kekuasaan Bertemu dengan Ketua Dewan Syura PKS Ada Ada juga yang Ketemu dengan Dr. Suslo Bambang Inggrido Yono Presiden RG Kenam Dan macam-macam Termasuk Disitu PK Diajukan Oleh Jenderal Muldoko Tapi Alhamdulillah Kemarin ini Sudah ditolak Semua itu Dilakukan Dalam rangka Menjegal Anies Baswedan Kalau Salah satu Partai Sajat Tidak bisa Menjadi Viserta Pemilu Atau mereka Kemudian Akhirnya Membalelo Keluar Dari Koalisi Tiga partai Yaitu Nasdem Kemudian PKS Dan Partai Demokrat Maka Anies Akan gagal Menjadi calon Presiden 2024 Dan ini Terus Dimainkan Jadi ada Melalui konstitusi Perubahan Konstitusi Ada Melalui hukum Melalui politik Dan juga Melalui Sosial Dengan menyebarkan Sepandu Dimana-mana Jadi setiap Anies pergi Di suatu daerah Itu Ada Kriminalisasi Misalnya Disebutkan Merolok Anies Karena Anies Bagian dari 212 Kemudian Ini Khilafah Intoleran Dan memang Seperti yang Kita sebutkan Tadi Hari ini Anies berada Di Magelang Sudah dipasang Sepandu Besar-besar Jawa Tengah Menulas Anies Bahsuedan Karena Apa? Karena intoleran Padahal Dimana Anies Intoleran Para pimpinan Agama lain Itu Justru Mendukung Pak Anies Karena Anies Bahsuedan Ini Bukan saja Toleran Tetapi Betul-betul Mengayomi Semua Tidak Membedakan Agama Apapun Dan Suku Apapun Nah Itu Praktes Selama Beliau Memimpin Jakarta Jadi Banyak Sekali Yang dilakukan Oleh pihak-pihak Tertentu Untuk Menjegal Anies Bahsuedan Dan Kita yakin Kita yakin Siakin-yakinnya Anies Bahsuedan Akan Menjadi Calon Presiden 2024 Dan Itu Isyaratnya Ketika Surya Pahlo Bertemu Dengan Presiden Jokowi Presiden Jokowi Bertanya Siapa Calon Wakil Presiden Anies Bahsuedan Artinya Apa Berbagai Upaya Menjegal Anies Ini Nampaknya Tidak Mempan Dan Tidak Ada Pilihan Anies Akan Menjadi Calon Presiden 2024 Tetapi Kemudian Nanti Tahap Berikutnya Boleh Jadi Calon Tapi Hanya Sekedar Pengembira Tidak Akan Terpilih Menjadi Calon Menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 Karena Yang digadang-gadang Itu All Jokowi Presiden Yaitu Prabowo Dan Ganjar Kita Yang Dibak Dari Kalangan Pendukung Anies Bahsuedan Harus Berjuang Keras Melipat Mengagandakan Upaya-upaya Kita Turun Ke Masyarakat Menyampaikan Ke Masyarakat Pernunya Perubahan Jika Keadilan Ingin Kita Wujudkan Di Indonesia Tidak Ada Kata Lain Harus Berubah Masyarakat Harus Berubah Dan Memilih Perubahan Dalam Pemilu 2024 Saya Kira Itu Saja Respon Kita Terhadap Apa Yang Dialami Anies Baswedan Di Magelang Yang Disambuh Dengan Poster Ada Sepandu Besar Mudah-mudahan Kita Semakin Meningkatkan Kesadara Meningkatkan Kospadaan Dan Meningkatkan Kebersamaan Serta Persatuan Bagaimana Wujudkan Kemenangan Pemilu 2024 Terima Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh